Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Kita berjumpa lagi di acara tamu kita Tribun News. Nah, karena acara tamu kita kali ini berlangsung di tengah pandemi corona, maka kita saling bertemu dengan tamu kita lewat Google Meet, lewat dunia maya, lewat sambungan langsung begitu. Nah, tamu kita hari ini, Jumat 24 April 2020 adalah Habib Hasan Mahakala. Assalamualaikum, Beb. Sehat, Beb? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat dan bahagia, Mas. Alhamdulillah. Beb, ini Tribuners ini Habib Hasan Mahakala ini belakangan namanya jadi viral. Dia adalah pengusaha di Sulu begitu. Nah, dia jadi viral karena di tengah situasi pandemi corona begini ya, yang membuat ekonomi lesu, ekonomi terburuk. Tapi Habib Hasan ini terlaku pengusaha, dia malah sebaliknya. Kalau pengusaha-pengusaha tahan uang, dia ini malah hambur-hamburkan uang. Jadi uangnya ini dihambur-hamburkan buat rakyat kecil yang membutuhkan. Jadi dia membagi-bagi beras, sembako, kerakyat kecil, orang-orang miskin. Mungkin banyak sekali dari mereka yang jadi korban PHK. Nah, kita langsung ngajak tanya, mungkin banyak yang penasaran apa sih latar belakang Habib Hasan begitu, terus apa yang membuat dia melakukan itu, beritanya bagaimana, kita tanya langsung. Habib, itu bagaimana itu ceritanya bagi-bagi uang ini? Habib ini kan pengusaha, harusnya kan saat begini ini kan Habib ini menahan uang, karena kan ekonomi lagi lesu, tapi kok malah bagi-bagi, gimana Habib? Ya, gini, prinsipnya orang kerja apalagi sebagai pengusaha yang sudah bekerja bertahun-tahun, sudah eksis, berarti dia sudah punya keuntungan yang cukup banyak. dan keuntungan yang banyak itu pasti disimpan untuk pengembangan-kembangan yang lain. Saya enggak mengembangkan usaha lagi, usaha saya sudah sudah di enam cabang itu, jadi sudah cukup, jadi keuntungan yang masuk selama ini saya simpan. Tiap bulan saya membagikan sisa keuntungan saya itu untuk mereka yang memerlukan itu rutin. Nah, kali ini kebetulan posisi dunia sedang mengalami wabah corona ini saya merasa terpanggil jadi keuntungan-keuntungan yang tersimpan itu saya ambil tiap hari saya bagi bagian ke mereka dan saya yakin seluruh pengusaha juga posisi seperti saya mereka punya keuntungan tinggal sekarang mereka punya kemauan enggak punya mau berbagi enggak atau memang mereka pengusaha yang pelit udah itu aja kalau mereka mau berbagi mereka kasihan kepada warga negaranya mereka kasihan kepada kelompoknya kepada lingkungannya mereka pasti mau berbagi ini masa sulit ini masa yang paling menyakitkan selama hidup hidup kita semua ini semua panik dan enggak bisa pergi apa-apa enggak bisa kemana-mana diperhentikan lagi ini kan sudah kehidupan yang paling susah selama hidup kita selama saya 65 tahun ini justru saya terpanggil pada saat kita punya yaudah dong ayo berbagi saudara-saudara kita biar mereka ekses mereka minimal mempunyai harapan lah mereka punya harapan dan pemerintah juga sudah membantu seperti itu tapi kan bantuannya pemerintah itu kan pasti enggak bukan bukan optimal pasti optimal tapi kadang ada yang dapat ada yang enggak lah ini yang kita pikirkan selama ini gitu gitu mas Habib itu semenjak apa pandemi corona khususnya di Sulu ya yang menerapkan status kondisi luar biasa pandemi corona itu KLB itu itu Habib sempat menghitung enggak sudah berapa jumlah yang keluar buat yang kecil yaudah ratusan juta mas sudah ratusan juta dan akan berlanjut dan akan berlanjut terus kan kalau buat pengusaha kan duit ratusan juta itu kan enggak ada apa-apanya sebetulnya mas tinggal mereka mau enggak berbagi mereka hatinya rohim atau mereka itu super pelit tinggal gitu aja kalau mereka mau berbagi alhamdulillah ini kita enggak ada problem kita tenang semua masyarakat enggak ada yang panik semua apalagi perusahaan-perusahaan kantor-kantor rumah makan rumah makan itu yang di depan balik kota itu ada rumah makan gedit tiap hari diisi orang terus kalau mereka mau ikut berbagi terhadap lingkungannya semua terbagi dihadap lingkungannya kan luar biasa mas heran saya kalau ada yang belum terpanggil mereka pilih bantu yang ke pemerintah bantu pemerintah boleh lah tapi kan ke masyarakat langsung itu lebih lebih penting saat ini gitu loh artinya terjun langsung ke warga itu itu lebih efisial itu lebih utama saat ini paling utama terjun langsung ke masyarakat di lingkungannya masing-masing itu paling utama saya kemarin melihat di gelah wisata itu poskonya covid-19 itu saya kesian padahal mereka sudah dikasih makan dikasih bagjet oleh pemerintah iya kan saya kesian saya datang saya bagi-bagi sudah dua kali ini saya membagi mereka dan yang di dalam pun saya kasih kurang lebih 150 sampai 200 disitu tuh kemarin tuh selain orang luarnya ya itu sebanyak itu tapi dengan kita datang kita support mereka aparat ini kan jadi senang mas karena mereka di ujung tombak disitu mereka tuh mereka yang berinteraksi langsung kalau kita dukung kita support kan mereka akan kerjanya lebih baik lebih benar gitu panas mas disitu mas di bawah atap kayak gitu kok lalu kalau melihat ini katanya hafif tadi ini berarti ini masih banyak pengusaha yang belum bergerak gitu ada mah sudah kayaknya sudah saya gak tahu persis ya saya gak mau menyangka mereka seperti itu cuman kalau mereka berbaginya sesuai dengan kemampuan harta mereka jadi kalau yang duitnya banyak yang baginya banyak gitu nah ini efektif sekali gitu loh mereka ada yang sudah urunan kelompok gereja kelompok masjid mereka urunan-urunan tapi kan itu hanya mungkin hanya mereka ikut berpartisipasi hanya sekali dua kali nah ini kan gak bisa seperti ini mereka akan lama ini proses ini akan lama kita butuh waktu gitu loh jadi jangan sekedar ngasih terus selesai jangan keuntungannya pengusaha itu banyak sekali kok buat apa gitu gak dibawa mati uang gak dibawa mati ya nggak dibawa mati apa enak kita hidup hidup urunan-urunan sementara yang lain padam keadaan susah itu tadi pagi saya ngambil ngambil ATM 10 juta untuk berbagi hari ini saya lihat super becak itu pada tidur semua pagi-pagi udah pada tidur di pinggir jalan gimana perasaan kita pada hancur mereka biasanya kerja tapi karena situasi corona seperti ini kan gak ada orang mau naik becak lagi semuanya tanggung jawab gitu loh gitu mas mereka juga rumahnya pasti rumahnya rumah rumah gubuk rumah kecil gitu mereka dirumah juga susah panas mending tidur di pinggir jalan gitu kan kan kalau kita melihat kita gak ibah gitu kan ya kita bukan gimana ya kita bukan manusia Indonesia lah karena manusia Indonesia tuh punya sifat gotong royong gotong royong gotong royong jadi kalau gak mau bergotong royong dia bukan bukan manusia Indonesia itu itu kan Habib ini memilih untuk terjun langsung ke tanggung kecil gitu kan ke perumahanku rumah-rumah warga yang membutuhkan nah itu kan kalau dilihat videonya tuh Habib harus ini juga apa istilahnya diselang gitu enggak takut kena korona nanti enggak saya enggak enggak desel-deselan mas saya kan juga menjaga posisi saya walaupun dalam interaksi dengan masyarakat itu saya juga memakai masker saya memakai memakai ini alat ini untuk apa ini namanya lalu saya pakai sarung tangan ah kaos tangan itu lalu saya tiap hari saya juga minum probiotik pro M1 itu saya minum tiap hari jadi stamina saya bagus sekali stamina saya tinggi walaupun saya sudah berhubungan berinteraksi dengan 1500 Alhamdulillah hari ini saya masih bisa berinteraksi dengan panjenengan mas dengan tribun ini luar biasa ini tribun ABB sendiri usia 70 usia baru 65 mas 65 tahun ada ini mungkin ada kondisi kesehatan yang apa harus perlu cek di usia sekarang ya kemarin dulu saya baru pulang dari Jakarta saya check up jantung biasa rutin saya tiap 6 bulan atau 8 8 bulan sekali saya pasti check up jantung tapi selama kegiatan Habib untuk bagi-bagi ke buang cilik ini gak pernah ada kankuan kesehatan Alhamdulillah Alhamdulillah gak ada mas gak ada sama sekali Habib ini kan Habib sebagai pengusaha pengusaha catering ya Habib ya catering kopi bakery lounge royal resort di masa pandemi corona ini kan bagaimana Habib ini kan sudah cukup lama ini kan menghantam Indonesia corona ini nah sebagai pengusaha Habib apakah punya tips atau motivasi kepada pengusaha bahwa bisnis juga harus move on begitu Habib saya catering saya sama bakery itu dari awal dari 4-4 setengah tahun yang lalu itu pendistribusiannya marketingnya saya tidak jual di toko tapi saya menjual lewat PA jadi belum ada belum reboot online belum ada gojek saya sudah membuat gojek di perusahaan saya sendiri jadi mereka pesan langsung dikirim itu ada 3-4 motor yang saya siapkan untuk itu jadi saya sudah terbiasa dengan kerja itu dan alhamdulillah kemarin dulu justru saya berhentikan tapi ratusan orang yang pelanggan-pelanggan saya ini pada pada riso pada gerah pada pinggung gimana ini posisi kayak gini malah mereka berharap sama kita karena perusahaan saya juga saya kasih saya proses dengan sertifikat halal Majelis Sulamak Indonesia bukan halal tulisan bahasa Arab itu bukan mas tapi ada tulisannya Majelis Sulamak Indonesia jadi saya menjaga keamanan mereka menjaga kehalalan mereka itu untuk mereka mereka sudah terbiasa enak dari jam 7 mereka sudah biasa sudah bisa dikirim makannya ratusan nanti jam 10 nanti jam 12 siang lauk-pauk nanti jam 3 sore jam 1 mulai jam 2 jam 3 itu sudah dilanjutkan oleh bakery lalu malam saya lanjutkan saya buka kopi jadi saya saya jualan ini dari hulu ke hilir mas gitu loh mas nah kemarin saya hidupkan lagi dengan saya memberikan apa itu tempatnya untuk untuk orang yang masuk harus dikasih air-air itu loh mas apa itu loh namanya lupa saya nah karyawan saya saya kasih itu dulu jadi mereka supaya yang keluar masuk ngirim segala itu bolak-balik pakai disinfektan itu bilik-bilik disinfektan itu mas saya berikan jadi supaya mereka rapi semua supaya mereka lebih teraman terjangkau anak saya berinteraksi sama mereka juga gak apa-apa mereka juga berinteraksi dengan kita gak apa-apa itu keamanan seperti itu pun kita jaga sampai maksimal kalau dari di omset ada capak ya enggak malah naik gimana orang sekarang mau makan susah tempat saya ada jaminan halal majelis ulama indonesia ya mereka tambah mencari seperti itu artinya alhamdulillah belum sampai ada PHK juga kalau yang kopi karena bukanya malam kopi saya berhentikan saya gak ada PHK mereka libur saya gaji penuh satu bulan saya mereka istirahat karena kondisi kalau kopi kan gak bisa buka malam ada jam kerjanya jam 8 sudah tutup kasihan mereka jadi saya berhentikan kopinya tapi mereka saya gaji full bisa datang ke sini saya panggil semua digaji full gak semua saya kasih gaji full gak ada saya potong seperak pun gak ada ya ini niat baik kalau kita mau kembali urusan dengan sesama manusia hablo minan nas ini mas pandangan Habib kalau buat perusahaan-perusahaan lain yang bahkan karyawannya bagaimana itu bu wahduh saya gak berani ngatain orang lain mas saya rasa kalau ya tergantung perusahaannya lah perusahaannya kalau perusahaannya itu memang posisinya dalam keadaan rugi ya saya gak tau lah minta tolong kemana-kemana pemerintah sudah ngajari juga mau dikasih bantuan ini itu segala macam semua itu sekarang terpanggil dengan kemauan kita mas kita ini mau dibuat baik untuk sesama atau tidak di saat posisi seperti ini udah itu aja tergantung manusianya mas individunya itu berapa karyawan di perusahaan ini oh banyak mas banyak mas 40an ada ya buat saya UKM punya karyawan 40-50 kan sudah bagus lah belum oh saya menambah itu kopi yang gerobak kopi yang jalan di luar itu itu juga tambah lagi baru aja itu mas tapi kalau itu saya tutup gerobak kopi ini kopi ini kopi ada yang gerobak yang roda 3 itu saya ada 5 itu jadi mereka buka di beberapa pindahkan mobile itu mas kalau yang kafe memang ada tapi yang gerobak ini yang mobile ini yang bagus saya bisa menambah karyawan saya bisa memberikan pekerjaan untuk orang lain gitu anak-anak muda itu mas biar pada gak nganggur itu loh kalau posisi posisi gerobak kopi gerobak itu royal coffee itu belum untung mas gak untung belum untung karena baru baru sebulan jalan lalu ada corona itu tadi nah sudah Habib kembali ke soal apa kegiatan amal tadi tadi Habib bilang kan bahwa Habib ini punya istilahnya apa spare uang ya punya tabungan begitu sehingga itu sudah Habib sudah nawai itu sudah niat untuk menggunakannya untuk amal gitu kan nah itu kan juga mestinya ada batasnya gitu nah sampai kapan Habib akan melakukan kegiatan amal itu doya ini yang pasti ini 30 hari saya terus 30 hari Ramadan ini pasti saya terus tiap hari karena ini sudah kebiasaan saya tiap tahun mas tiap tahun bulan Ramadan saya selalu berbagi itu berapa ratus dus berapa ratus dus tiap hari nah ini justru saya tingkatkan saya kasih saya siapkan sampai 500 dus untuk berbuka puasa itu tiap sore itu dan itu bisa dilihat di depan rumah saya dan staff-staffnya staffnya panjerengan kalau yang rumahnya begonang pasti lipat depan rumah saya pasti tahu itu tiap sore itu ini ada titipan pertanyaan dari pembaca kami Beb ya nah ini pihak keluarga bagaimana ini melihat Habib setiap hari turun ke lapangan begitu apakah apakah anak istri gak cemas begitu Beb ya anak istri saya sering bilang ini sudah hati-hati kadang mau berangkat mereka ingatkan dipakai maskernya kemudian yang lain-lain lah haus tangan segala macam itu kemudian antiseptik itu yang untuk disemprotkan tangan segala macam bisa siapkan sama anak saya di dalam mobil saya jadi naik turun mobil saya sudah selalu selalu pakai itu antiseptik itu mas itu ya mudah-mudahan lah kalau kita punya niat baik kita juga prepare kita berjaga jarak sama mereka kita hati-hati kita minta untuk vitamin untuk visi kita supaya imun kita tinggi yaudah insyaallah lah kita sudah hati-hati sudah komplit dan kita mau berbagi mudah-mudahan Allah juga melindungi kita itu mas mereka membantu Habib pernah membantu Habib ikut kejalan gak loh kemarin anak saya ikut kemarin anak saya ikut malah dua-duanya perempuan semua itu ikut semua ikut membagikan langsung di gelah wisata itu itu Habib suruh mereka yang punya inisiatif mereka punya inisiatif pamit sama saya gimana ya ayah kalau Karimah sama Ita mau berbagi ke sana gimana wah kamu sangat mulia saya langsung gitu dan saya nangis saya nangis nangis gembira anak saya bisa niru niru gerakan ayahnya gitu ya oke Habib Basan terima kasih buat waktunya untuk wawancara di tamu kita semoga kita bisa semoga pandemi Corona segera berakhir kita bisa tetap buka langsung amin 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 ya Rob amin insyaallah amin gobol oke demikian tribuners acara tamu kita bersama Hati Basan orang pengusaha di Solo yang viral karena aktif bagi-bagi sebagusnya oke kita berjumpa lagi di lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sub indo by broth3rmax